Hai guys Kita hari ini lagi mau tes darah Soalnya kita lagi proses program Baitabung IVF Bersama Moru lah Dan hari ini proses yang kedua Tapi yang pertama buat ambil darah Buat periksa semuanya apakah semuanya sehat dan siap Jadi nanti kita berdua akan diambil darahnya Tapi masing-masing kebutuhannya beda Kebutuhannya Beda dong aku kan Ih jatohnya beda baby Nih aku dikasih tau dokter nih Dokter Benny Nih jadi nanti aku hari ini aku akan Periksa AMH Tuh kan hormon untuk wanitanya lebih banyak kan Iya Nah jadi hari ini Aku akan screening infeksi dan Toxoplasma rubella Lengkap Jadi itu STD juga kurang lebih banyak Kalau Kan aku juga akan cek AMH juga Terus Vincent akan tes darah untuk kalau ada apa aja kamu Hepatitis Kaya gitu-gitu HIV Eh segala macem Terus Apa namanya Ya Cus Eh kok baby udah besar ya Mbak Jadah Udah udah gede L Barak Terima kasih Makasih Makasih Ganteng banget yang pertama itu Thank you Tidak lagi 45 menit lagi Masih sekolah Masih kelas 4 Oh udah kelas 4 ya Usianya Iya Cepet banget ya Masih ada yang baby L Nih kalau ini adanya baby Don Ini yang kedua Oh iya Ada baby Don Cari napas panjang Tudor lagi pake kacamata tuh Dia tidur Mermat Eh buka matanya Lucu Eh Hah Belum-belum Masih prosesernya Mak ini kan baru ambil darah Baru tes darah Kalau tes darah semuanya udah oke Baru ya Baru pelaksanaan Dan itu pun pelaksanannya juga masih proses kayak Berapa kali suntik dulu Kayak 8 hari suntik Terus periksa-periksa-periksa Ambil telur Abis ambil telur Eee Difreeze dulu telurnya Terus dijadikan satu dengan Eee Itunya sperma terbaik dari suamiku Panjang abis itu taruh balik gitu Kalo di Jakarta kan sama Bunda Bunda ya Ya Kalo kita disini malah mandiri Kita gak sama rumahnya Oh private lebih Oh Ya Namanya Diagnos Huh Bisa ada tubuhan Pijetnya kurang enak Terus kalo pijet sebentar Operasi untuk persiapan bayi tabung ya Sebenernya Deg-degan juga sih guys Bayi tabung di usia 35 tahun ini Tapi Tetap semangat Ya Yang bisa dari darah ke sekalian kan? Ya bisa Berarti kelamidianya gak ya Enggak itu kan udah termasuknya kan? Ya Tapi ini juga infeksi dari seksual juga ya Klamidia test Oh ya oke Aji-ji-aji ya Boleh ya Tapi nanti kita konfirmasi lagi sama Bundanya ya Di modulanya Bapak Vincent sudah selesai Kamu mau disitu atau disini? Disini aku mau kayak gini Oh ya tangan kiri Ya Baik Ya ampun Kamu temenin aku dong Oh iya oke Ini aku yang suntuk ya Enggak Enggak Jangan Sini Iya aku disini kan dokternya kan Ibu Yesika Yesisca Yesisca Sekandar tanggal lahirnya boleh disebutkan ibu 29 Januari 1988 288 Katanya 92 Hah? Berondong lagi 4 tahun ya Pak Vincent ya? Iya Berondong Berondong Aduh Lagi nonton ibu Jessica nya ini Apa? Wajahnya awet muda Iya lumayan lah ya Tapi ibu Jessica itu Main film di Aloka Iya Nonton ya? Iya nonton Terima kasih Iya Nonton juga Thank you Iya bener Sama Evan Sanders juga Evan Sanders Iya Yang kecil Umur berapa? 9 bulan setengah 9 bulan setengah Iya Kalau cewek kok banyak yang kecil-kecil ya ininya? Banyak Pembuluh darah kan ada tiga tuh Disini mediannya cubiti Disini sini bisa Tapi yang kita suntik itu Itu yang kecil-kecil itu apa? Vena halusnya Pembuluh darah halus Tapi tidak untuk Tindakan misalnya Ambil darah ya Ambil darah tidak Yang besar aja Di Modula baru pertama kali ibu Iya Biasanya dimana programnya? Enggak program Biasanya langsung Langsung ya? Iya Biasanya enggak program Lebih ke arah kebubulan Langsung dikasih ya? Iya Dijam-gam bujadar Dijamnya baru bujadar ya Dijamnya baru bujadar ya Kecil enggak? Oh minta yang kecil? Iya yang kecil-kecil Kecil banget aja Siap Aku sebenernya Udah kecil itu yang aku pakai ya? Aduh enggak yang kecil aja Aku fobia jarum yang Sudah pakai yang baby Yang baby Emang beda banget jarumnya kayak gitu dok? Beda ukuran Oh yang masuk Yang ini? Ya yang tadi punya bapak itu Eee Jarum standar Tarik napas panjang Gitu doang? Iya Udah deh Tinggal di vakum Buka genggamannya Relax Iya Darah itu di dalam tabung kayak gitu Bisa bertahan berapa lama dok? Eee Setelah diproses Di centrifuge namanya pak Jadi dia akan berubah jadi serup Itu yang bertahan Jadi dia disimpan dalam Suruh dingin Dua sampai delapan derajat Kalau dia dalam tabung saja tidak diolah itu Eee Gak bisa Gak bisa bertahan lama Tapi aku lihat di online itu kadang-kadang darah itu dari cair jadi kayak puding gitu Iya Kentol dia ya Ada beda-beda pak Tabung tuh fungsinya beda untuk sebuah jenis pemeriksaan itu Hmm Jadi dia berubah jadi seperti minyak Hmm Itu yang awet Bahkan bisa sampai 1 bulan Oh Misalnya kurang sampelnya Eee Sampelnya masih Tetapi mau tambah pemeriksaan jika sampelnya itu masih disimpan bisa ditambah Tanpa perlu ambil darah lagi Tarik napas Oh my god Selesai Berapa botol? Dua botol Dua saja Banyak ya Hehehe Kamu berapa botol? Empat Hehehe Oh aku minta doang dua Ya setelah ya Ini aku juga dua Terima kasih mbak Cedar Makasih Cek lagi namanya mbak Iya bener Tanggal lahirnya Iya bener Ya Oke guys berakhir sudah tes darah hari ini Jadi Kita tos dulu Jadi kita step by step bersama-sama kita menjalani ini berdua oke Kalo aku sakit Aku bagi sakit ke kamu ya Oh jangan Jangan sama-sama sakit Kalo kamu sakit aku tarik sakitnya biar aku yang sakit biar kamu yang sehat Oh Ya gitu Yang dua-duanya sakit Iya Nanti gak bisa ngurus anak Iya Iya Apalagi Jangan ngajak-ngajak Apalagi Disakitin Iya Jangan disakitin Jangan disakitin Harus disayangin Harus disayangin Disayangin 15 menit Kenapa gak kita lakukan ini supaya kita bisa ngerasain Lebih kaku sih Bukan lebih kerasain tapi juga keamanan Jadi guys itu kan banyak orang juga mikir itu baby tabu apa IVF itu tabu 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 sebenernya itu juga ada benefit nya itu sangat loh Karena kita diperiksa darah di cek dari penyakit-penyakit kalo kita punya atau tidak sesudah itu Dari lelakinya spermanya di cek kalo gak ada yang cat cat atau ada yang mungkin numbunya gak sempurna atau apa Jadi juga buat bayinya kedepannya dan masa depannya juga lebih apa ya Lebih enak sih mau dibilang dan juga lebih secure kita sebagai orang tua kan Karena gimana pun ya sebagai orang tua kan kita Sebisanya kita doa bahwa kita diberikan anugerah bayi yang memang sempurna Numbunya bagus Numbunya baik Tubuh tubuhnya numbunya normal Organnya juga normal Nah dengan IVF ini kita prosesin itu semua Dan kita cek itu juga semua Benefit nya juga kita bisa pilih jenisnya itu ya kan Tapi selain itu ya for me I just feel safer juga Karena itu lebih dipantau lah sama dokter sama dokter Benny Iya dicari bibit yang terbaik gitu Yang terbaik ya juga buat you know masa depan baby nya And also for us and it just makes things easier So selain itu juga banyak orang yang mungkin coba-coba bertahun-tahun Tapi gak dapet terus mereka ketemu sama dokter Benny dan timnya Dan akhirnya ada klien yang aku lihat tuh dari sosmed nya dokter Benny Dari 15 tahun coba tiba-tiba dapet Ada yang 20 dapet Kenapa lagi harus keluar negeri buang-buang duit Kalau kita sendiri di Indonesia juga bisa So guys you know kalau kalian penasaran bisa cek aja langsung Di IG nya dokter Benny atau enggak di rumah sakit Merula Alright Ya udah berarti ini kita udah ya kak Sudah 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 Oke kalau gitu Kak hasil saya itu ke saya baru dari saya ke dokter Benny Atau langsung ke dokter Benny Kita ke dokter Benny langsung Oh nanti kita bisa juga ngomongin Oke guys jadi proses hari ini selesai Terima kasih buat ngikutin doain kita ya Buat pertanyaan atau apa segala macem yang mau konsultasi Terus nanti kita bisa tanyain di konsultasi kita selanjutnya sama dokter kita dokter Benny Tulis aja di kolom komen nanti kita baca Terus kita bakal tanyain Jadi nitip pertanyaan buat dokter Benny Jadi So guys buat yang pengen Tau lebih banyak juga Silahkan langsung aja di komen ya Thank you so much Don't forget to subscribe like and share the video Doain semoga kita lancar Sehat-sehat semua Sehat-sehat juga buat yang nonton Have a nice day bye-bye Terima kasih Terima kasih